Intro Sahabat kurang muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusar ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua pembahasan ya, yang pertama tentang ruh yang gendayangan Kemudian yang kedua tadi, waktu dari sholat sunnah rawatib Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang silaturahmi teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusar dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanya langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bolehkah memutus silaturahmi dengan orang munafik? Mohon pencerahan ya Ustadz Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa ma'ala ma'adu Tentunya menekankan atau mengklaim seseorang itu munafik ini Kita khawatirkan terlalu mudah untuk menyebutkan setiap orang munafik Hanya mungkin karena dia tidak menepati janjinya Atau mungkin sekali dia berdusta atau seterusnya Karena memang ada dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Ayatul munafiqi salasun Ada tanda-tanda orang munafik itu ada tiga kata Nabi SAW Jika dia berbicara, dia berdusta, jika dia berjanji, dia mengingkari Jika dipercaya dia berkhianat dalam riwayat lain Jika dia bersengketa, dia curang Tanda-tanda tersebut Menjadikan seseorang itu munafik dalam amalnya Bukan dalam keyakinannya Jadi kita tidak boleh langsung mengklaim seseorang muslim Yang baik, mungkin sesekali dia berdusta Atau mungkin dia terlupa dalam janjinya Atau mungkin disengajanya Atau dia berkhianat dalam satu masalah Langsung kita klaim dia munafik Dan kita memutuskan perhubungan dengan dia Tidak seperti itu Jadi ini yang pertama sebelum saya menjelaskan secara detail hukumnya tadi Jangan terlalu mudah mengklaim atau mempunis seseorang itu munafik Dan kalaupun dia memang munafik secara atiqadi Keyakinan dia memang dia bukan muslim Dia mengaku islam Seandainya silat rahim itu diputuskan Dan itu memiliki efek Maka disarankan tidak Karena Nabi SAW Di zaman itu Ada beberapa orang munafik Dan beliau mengetahuinya Tapi beliau tidak Tidak membunuhnya Dan beliau tidak menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir Tidak Bahkan beliau seolah-olah terlihat Ya berteman dengan mereka Karena orang munafik adalah orang yang menunjukkan Secara zahir dia muslim Dan kita sebagai seorang muslim Menghukumi seseorang dengan zahirnya Selama kita lihat secara zahir dia muslim Maka kita menghukuminya Sebagai seorang muslim Tapi jika kita Secara zahir dia melihat Menunjukkan dirinya adalah seorang muslim Padahal dalam hatinya Dia bukan muslim Ini yang disebut dengan Munafik Dan kita Menghukuminya secara zahir Maka hukumnya Kita menghukumi dia sebagai seorang muslim Kemudian yang terakhir Bahwa silaturahim yang dimaksud Ya di dalam hadith Barang siapa yang memutuskan silaturahim Maka terputuslah dia gitu kan Layadukhulul jannaqat ya Tidak masuk surga orang yang memutuskan Talai silaturahim Silaturahim yang dimaksud adalah Orang yang memiliki hubungan darah Apakah ibu dan anak Ya Dan seterusnya Ada pun sesama muslim Maka tidak dinamakan hubungan silaturahmi Silaturahim Ya hubungan ukhwah Islamiyah Mungkin definisi ini Supaya kita tidak Memahami silaturahmi itu Terlalu luas Sehingga Seandainya kita Tidak berbaikan dengan seseorang Karena masalah tertentu Ya Tidak menyebabkan kita Termasuk dalam hadith Nabi SAW La yadukhulul jannata Qati' Wallahu ta'ala a'lam Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Ini memang merupakan Silaturahmi itu Merupakan satu hal Yang penting Apalagi memang Kita ini saudara Sesama muslim Jadi Nasihat yang disampaikan Oleh Syat Taufik tadi Bahwa saya Jangan begitu mudah Kita itu Memutus Tali silaturahmi Teman-teman Jangan begitu mudah Jangan begitu mudah Juga kita mengklaim Orang itu Sebagai orang yang munafik Jadi sebaiknya Kita tidak memutus Tali silaturahmi Apalagi dia itu Seorang muslim Nah Yang perlu kita Apa namanya Yang perlu kita Terusuri ya Atau mungkin Perlu kita cari tahu Apabila kita memang Menemukan orang ya Yang kita Lihat Dia itu Sudah kita percaya Ternyata dia Memberkhianat Dan sebagainya Mungkin Mungkin ya Dia memang Kurang ilmu Di situ Atau kita mungkin Yang kurang Memahami dia Mungkin ya Atau mungkin ya Ya banyak Faktor lah Mungkin ya Yang mungkin kita juga Harus cari tahu Tapi Bukan berarti Harus diputuskan Tali silaturahmi Jadi ini nasihat Satufik tadi Jangan begitu mudah juga Kita Memutus Tali silaturahmi Dan jangan begitu mudah juga Kita untuk mengklaim Orang-orang sebagai Orang yang munafik Nah Kalau memang itu Yang menimpa kita Kita dihanati Kita dibohongi Maka kita Ya bersabar lah Teman-teman Kita doakan Semoga Orang yang Membohongi kita itu Atau mengkhianati kita itu Diberikan hidayah Kalau kita ditipu Soal uang Misalnya Ya semoga Di kemudian hari Dia bisa bertobat Dan mengembalikan uangnya Syukur-syukur ya Kalau memang Itu menjadi Apa namanya Menjadi Kerugian buat kita Maka Kita berdoa Semoga Allah akan ganti Nanti Kalau tidak dapat di dunia Kita akan Diganti di Akhirat Karena orang yang bersabar itu Bersama Allah Semoga tercerahkan Pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV dulu Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung di program Halosan dengan cara Chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Semuanya Mediki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari sudut Panang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri Dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax